Roda pada mobil Honda CR-V mengeluarkan asap pada saat berjalan. Perhatikan video berikut untuk mengatasinya. Belum menonton? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mekanik Muda. Tempat story di dalam tutorial. Stories and Tutorial Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan Mekanik Muda. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang Honda CR-V dengan kendala atau trouble, rem macet sehingga mobil tidak bisa bergerak sama sekali. Dan ini contoh ketika diputar menggunakan gegang sok. Tidak berputar sama sekali. Langsung saja pertama kita siapkan kunci sok 12 untuk melepaskan bracket pegangan selang rem. Kemudian kita gunakan kunci sok 14 untuk melepaskan baut dudukan kaliper atau master rem bagian depan. Setelah kedua baut kaliper sudah dilepaskan, kemudian kita congkel menggunakan obeng min. Setelah kaliper sudah dikeluarkan, kemudian kita coba keluarkan piston pada master rem. Ini cara mengeluarkan piston pada master rem seperti yang ada di video. Pertama kita kocok-kocok pedal rem dan kita lihat piston rem sampai benar-benar keluar. Ketika seperti yang ada di video berikut ini. Cara melepaskan piston rem. Dan ternyata setelah kita kocok-kocok beberapa kali, piston pada master rem tetap tidak bergerak. Karena ini macet yang menyebabkan roda pada Honda CRP tidak berputar. Setelah kita menggunakan cara dengan dikocok-kocok pedal rem tidak keluar. Kemudian kita coba cara menggunakan angin kompresor. Kita semprotkan ke lubang master rem. Apakah piston pada master rem keluar atau tidak. Dan ternyata setelah kita semprot, piston tetap tidak keluar. Kemudian kita gunakan cara lain. Kita bakar dengan tujuan supaya karat yang ada di dalam bisa keluar. Sehingga piston mudah dikeluarkan menggunakan kompresor. Ini salah satu penyebab piston rem macet karena jarang ganti minyak rem. Juga bisa karena karat pelindung debu rusak. Sehingga air masuk ke piston rem. Yang mengakibatkan piston rem karat. Setelah beberapa kali master rem kita panaskan. Kemudian kita gunakan angin kompresor untuk mendorong piston. Dan ini hasilnya ketika kita dorong menggunakan angin kompresor. Kita semprotkan dulu, San. Biar Mas, ya. Dan alhamdulillah akhirnya piston rem sudah bisa dikeluarkan. Langkah selanjutnya setelah piston rem yang macet sudah dikeluarkan. Kita cuci menggunakan air sabun. Pastikan bagian dalam master rem bersih. Dalam mencuci master rem kita bisa menggunakan amplas. Juga menggunakan sikat kawat kecil. Dan ini hasilnya piston rem setelah kita bersihkan atau kita cuci. Setelah master rem kita sudah bersihkan atau kita cuci. Kemudian kita keringkan. Menggunakan kompresor. Dengan cara disemprotkan sampai air yang ada di dalam master rem. Benar-benar menghilang. Supaya memudahkan kita dalam pemasangan silmast rem. Dan ini cara memasang silmast rem. Pastikan dalam pemasangan silmast rem tidak miring. Karena apabila miring akan menyusahkan kita dalam memasukkan piston. Setelah silmast rem sudah dipasang. Kemudian kita gunakan tanco atau sejenisnya untuk melumasi piston. Setelah piston sudah dilumasi menggunakan tanco. Kemudian kita masukkan ke master rem. Dalam memasukkan piston harus benar-benar lurus atau senter tidak boleh miring. Apabila dalam pemasangan piston miring itu akan merusak silmast rem. Kita dorong secara perlahan sampai benar-benar masuk. Setelah piston sudah masuk kemudian kita pasangkan karet pelindung debu. Dalam pemasangan karet pelindung debu itu harus benar-benar masuk ke tempatnya atau dudukannya. Baik di piston ataupun di dalam master rem. Karena apabila tidak pas pada dudukannya. Pada saat piston bergerak karet penutup debu akan ikut bergerak. Sehingga akan menyebabkan air mudah masuk ke piston. Yang mengakibatkan karet pada piston. Ini salah satu penyebab master rem macet. Kemudian kita pasangkan kembali piston yang ada di sebelah dengan cara yang sama seperti yang pertama. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan kita pasangkan kembali kampas rem. Pada Honda CR-P terdapat dua buah kancingan yang menempel pada lubang kampas rem. Perhatikan seperti yang ada di video berikut. Posisi kancingan pada kampas rem. Pasangkan kedua buah kancingan sebelum kita memasangkan master rem. Setelah kedua buah kancingan sudah dipasangkan kemudian kita pasangkan kembali master rem. Sambil kita tekan kedua buah kancingan sebelum kita pasangkan kembali. Sambil kita tekan kedua buah kampas. Karena apabila tidak ditekan maka akan menyusahkan kita dalam pemasangan master rem. Karena kampas rem akan bergerak. Setelah master rem sudah terpasangkan kembali langkah selanjutnya yang harus kita lakukan membuang angin ataupun proses bleeding. Dalam proses pembuangan angin kita bisa menggunakan pompa bleeding. Juga kita bisa menggunakan cara manual dengan cara dikocok-kocok pedal rem. Kemudian kita kenturkan navel pada master rem. Lakukan cara ini sampai berulang-ulang. Sampai angin dalam master rem menghilang. Sekian dan terima kasih tutorial pada siang hari ini mengatasi Honda CRP dengan kendala atau trouble. Roda tidak bergerak karena rem macet. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan dalam tutorial. Baik cara bekerja ataupun cara berbahasa. Juga kalau ada kritik dan saran silahkan komen di kolom komentar. Karena berbagi itu indah. Jadikan ilmu yang bermanfaat buat orang lain. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.